Api Inti Teratai Hijau Mendengar suara Yaulau, pikiran si Yaulau yang mengingat beberapa informasi tentang Api Surgawi, pada peringkat Api Surgawi, yang pernah diberitahukan Yaulau kepadanya. Api Inti Teratai Hijau, berada di urutan ke-19 di peringkat Api Surgawi. Itu terbentuk jauh di bawah tanah dan telah mengalami pemolesan, peleburan, tekanan, dan ukiran dari nyala api planet. Ini membentuk roh dalam 10 tahun, mengambil bentuk dalam 100 tahun dan berubah menjadi teratai dalam 1000 tahun. Ketika benar-benar terbentuk, warnanya akan miring ke sisi kehijauan dan inti teratai akan membentuk sekumpulan nyala api hijau, dinamai sebagai, api teratai hijau, atau, api inti teratai hijau. Kekuatan nyala api ini tidak dapat diprediksi. Saat berada di dekat gunung berapi, dapat menyebabkan gunung meletus, membentuk Maira, kekuatan destruktif. Informasi ini dengan cepat terlintas di benak Siaoyan. Sukacita liar langsung menutupi wajahnya. Mengguncang tubuhnya, Siaoyan menarik diri dari flame spirit serpent saat matanya menatap tajam ke lampu hijau besar yang kaya di kejauhan. His, di sampingnya, suara tajam dipancarkan dari flame spirit serpent. Siaoyan berbalik dan menemukan bahwa di dalam mata binatang besar ini, ada ketakutan samar saat menatap gugus lampu hijau. Tubuhnya yang besar juga menyusut dan bergetar. Mengabaikan tindakan flame spirit serpent, Siaoyan menjilat bibirnya dan berkata dengan semangat di dalam hatinya, Guru, sudahkah kita menemukannya? Keku, sepertinya begitu. Betapa tidak terduga, kami benar-benar menemukan, api surgawi, meskipun, api inti teratai hijau, hanya menempati peringkat ke-19 pada peringkat, api surgawi, itu adalah nyala api yang sempurna untuk Anda sekarang. Bagaimanapun, beberapa hal yang telah saya persiapkan untuk Anda hanya dapat meningkatkan peluang keberhasilan untuk menyerap, api surgawi, yang berada di peringkat ke-16 dan di bawah. Jadi, api inti teratai hijau, ini cocok. Tawa Ya Allah menunjukkan tanda senang. Akhirnya ada hadiah pertama untuk kerja keras selama beberapa tahun ini. Menghirup beberapa napas panjang yang bersemangat, Siaoyan tidak bisa menunggu lebih lama lagi saat dia berkata, haruskah kita pergi dan melihat-lihat? Ya, ayo pergi dan lihat. Saya akan meningkatkan tingkat perlindungan. Siaoyan mengangguk. Tatapannya melirik ular roh api berkepala dua yang sangat takut sehingga tidak berani mengambil langkah maju. Siaoyan meringkuk bibirnya dan menendang kakinya di dalam magma. Seperti ikan kecil di danau, tubuhnya dengan sigap berenang menuju wilayah yang diselimuti cahaya berwarna hijau. Saat jarak antara tubuhnya dan nyala api berwarna hijau berkurang, Siaoyan bisa dengan jelas merasakan bahwa suhu di sekitarnya tiba-tiba meningkat. Menutup bibirnya yang agak kering dengan erat, Siaoyan mengatupkan giginya dan mengambil langkah lain. Tubuhnya akhirnya dibebankan ke wilayah yang ditutupi oleh cahaya berwarna hijau. Saat tubuhnya memasuki cahaya berwarna hijau, dia menyadari bahwa itu tidak sepanas yang dia bayangkan. Sebaliknya, suhu di sekitarnya secara aneh menurun drastis. Mengenai fenomena yang agak aneh ini, wajah Siaoyan benar-benar tercengang. Sesaat kemudian, dia akhirnya pulih saat tatapannya buru-buru menyapu sekelilingnya. Akhirnya, dia melihat teratai berwarna hijau di tengahnya. Teratai berwarna hijau memiliki delapan daun. Delapan daun berwarna hijau ini seperti giyok hijau paling sempurna yang terbentuk secara alami. Sekilas, itu tampak sangat jernih, memberi orang keinginan untuk memegang dan tidak melepaskannya. Di dalam teratai, tampaknya ada platform teratai kecil yang tingginya sekitar 2 hingga 3 kaki. Sebuah cahaya fluorescent kecil dipancarkan dari beberapa lubang kecil di platform teratai. Cahaya ini tampaknya berasal dari biji teratai yang terbentuk dari energi jenis api paling murni yang berkumpul bersama. Pada bagian bawah teratai berwarna hijau terdapat batang dan akar yang sangat sempit dan panjang. Batang dan akarnya ditutupi dengan tentakel yang sangat kecil. Saat tentakel ini bergoyang, siau yang jelas bisa merasakan keserakahan mereka, tanpa terkendali menyerap energi jenis api liar di sekitarnya. Teratai berwarna hijau ini hanya tertahan di magma yang tidak pernah berakhir ini. Itu seperti rumput bebek di lautan luas, berkeliaran di mana-mana. Jika siau yang tidak memiliki flame spirit serpent untuk memimpin jalan, dia tidak akan bisa mencari teratai berwarna hijau yang relatif kecil ini di ruang bawah tanah yang sangat besar ini dengan kemampuannya, bahkan jika dia mencari sampai mati. Hati-hati Jangan sampai tertangkap oleh tentakel itu. Jika tidak, douki di tubuh Anda akan terserap seluruhnya dalam sekejap mata. Ya Allah memperingatkan, menyebabkan siau yang dengan cepat meninggalkan pikirannya untuk mendekat untuk melihat-lihat. Ayo pergi Berhati-hatilah saat Anda pergi. Melihat bentuk teratai, jelas teratai itu telah hidup selama ribuan tahun. Ini seharusnya sudah diaglomerasi dan membentuk, api inti teratai hijau. Kata Yolau sambil tersenyum. Iya. Pada saat ini, tubuh siau yang sangat bersemangat hingga bergetar. Tangannya disilangkan dan berdoa dengan bingung. Dia kemudian menelan ludahnya saat tubuhnya perlahan-lahan berenang menuju teratai berwarna hijau. Saat jaraknya dari teratai berwarna hijau semakin dekat, siau yang bisa merasakan keindahannya. Benda yang begitu dekat dengan kesempurnaan ini hanya bisa tercipta dengan mengasah alam untuk jangka waktu yang lama. Dengan hati-hati menghindari tentakel yang bergoyang, siau yang perlahan tiba di tempat di atas teratai hijau. Tatapan bersemangatnya menyapu interiornya dan tubuhnya tiba-tiba menegang. Di tengah-tengah platform teratai kecil di dalam teratai, ada lubang kecil seukuran kepalan tangan. Namun, saat ini, lubang itu kosong. Melihat inti teratai kosong itu, kepala siau yang segera menjadi redup. Dia bergumam, bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa tidak ada di sana? Dari bentuk teratai hijau ini, seharusnya telah membentuk api inti teratai hijau, sejak lama. Mengapa tidak ada di sini? Sudut mulut siau yang bergerak-gerak. Dia diam sebentar. Tiba-tiba, dia mulai berteriak dengan keras ke arah panggung teratai. Wajah muda dan tampaknya tampak sedikit mengerikan saat ini. Diam! Tenang sekarang! Saat siau yang kehilangan akal sehatnya karena marah, tangisan yaulau yang dalam muncul seperti bunyi jam di kepalanya. Jika tidak ada, maka kita harus terus mencarinya. Benua doki sangat besar. Ini tidak seperti api surgawi, hanya ada di sini. Di ruang di mana bahu siau yang berada, kepala yaulau yang dibentuk oleh kohesi api putih tebal ditegur. Tapi, tapi aku menghabiskan begitu banyak usaha, apakah aku akhirnya kembali dengan tangan kosong? Siau yang dengan kasar mengayunkan kepalanya dan berkata dengan cara yang sangat tidak puas. Di dunia ini, ada ribuan dan ribuan orang yang bertahan dan mencari api surgawi. Tetapi setelah membayar harga tertinggi, mereka bahkan tidak pernah bisa melihat seperti apa api surgawi itu. Banyak orang akan iri padamu karena bisa mencapai tempat ini. Yaulau dengan lembut menghibur. Dia berbalik, menatap inti lotus yang kosong dan mendesah lembut di dalam hatinya. Bohong jika dia mengatakan itu tidak mengecewakan. Api surgawi, yang dia pikir bisa dia dapatkan dengan mudah tiba-tiba menumbuhkan sayap dan melarikan diri. Jika dia tidak memiliki kekuatan mental yang kuat, dia mungkin sudah kehilangan kesabaran. Hah? Apa ini? Saat tatapannya menyapu platform lotus secara mendetail, Yaulau tiba-tiba mengeluarkan suara terkejut. Dia melambaikan tangan yang diselimuti api putih tebal. Seketika, tujuh cahaya berwarna melesat keluar dari panggung teratai dan jatuh ke tangan Yaulau. Benda apa ini? Memiringkan kepalanya dengan lesu, siyao yang menatap benda itu di tangan Yaulau. Dia terdiam sedikit dan berkata dengan suara tertegun, Skala. Benda di tangan Yaulau berukuran sekitar setengah telapak tangan. Seluruh tubuhnya tercakup dalam tujuh warna. Melihat sekilas, kilau dari tujuh warna itu indah dan penuh warna. Ini adalah Skala Ular tujuh warna. Yaulau menyipitkan mata saat senyum dingin terangkat dari sudut mulutnya. Skala Ular tujuh warna? Saya bertanya-tanya mengapa tidak ada, api inti teratai hijau, diteratai. Itu sebenarnya diambil oleh orang lain. Yaulau melemparkan skala Ular tujuh warna ke arah siyao yang dan tertawa dingin. Siyao yang menerima timbangan itu dan merasakan titik di tangannya yang bersentuhan dengannya menjadi dingin. Gelombang udara dingin terus memasuki tubuhnya. Jika siyao yang tidak memiliki perlindungan dari bone Ciling Flame, yaulau, dia kemungkinan besar bahkan tidak akan berani menyentuh benda ini. Apakah pemilik timbangan ini mengambil, api inti teratai hijau? Siyao yang berkata dengan cemberut saat dia dengan erat memegang skala tujuh warna. Hanya ada satu orang di seluruh gurun tager yang memiliki skala tujuh warna. Itu adalah medusa ratu dari perlombaan rakyat ular. Sepertinya Kikinglin misterius yang dirasakan setengah tahun lalu adalah milik ratu medusa. Yaulau menyuarakan pikirannya. Uggh. Jadi bagaimana jika itu dia? Sudah setengah tahun. Api inti teratai hijau, pasti telah diserap olehnya. Memikirkan kemungkinan ini, siyao yang segera berkata tanpa semangat. Kau benar-benar berkepala dingin. Ratu medusa mengalirkan darah rakyat ular di tubuhnya. Dia secara alami cenderung ke arah kegelapan dan dingin. Menyerap, api surgawi? Apakah dia sudah bosan hidup? Mendengar ini, yaulau memasang ekspresi jijik pada siyao yang saat dia menegur. Karena atributnya berbenturan dengan, api surgawi, lalu apakah dia tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan kemudian datang ke sini dan merebut, api surgawi? Selain itu, Kikinglin mengatakan bahwa dia bahkan terluka ketika dia mengambil, api surgawi? Mengapa dia menghabiskan begitu banyak usaha jika dia tidak punya alasan? Siyao yang tertawa getir. Mungkin begitu, yaulau melambaikan tangannya dan menyuarakan pikirannya, sepertinya kita masih harus melakukan perjalanan ke daerah dalam gurun tagar. Saya tidak tahu persis apa yang ingin dia lakukan, tetapi saya pasti dapat memberitahu Anda bahwa dia tidak akan menyerap, api surgawi. Jadi, kita mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan, api surgawi, lagi. Pergi dan temukan Ratu Medusa untuk merebut, api surgawi? Dia dari kelas Dohuang. Saat itu, bahkan Aishuang itu, yang namanya mengguncang kekaisaran M. Ajia, berakhir dalam keadaan menyedihkan itu karena dia. Untuk kita pergi dan mencari. Siyao yang mengusap keningnya dan tersenyum pahit. Memiliki target lebih baik daripada kita secara acak berlarian untuk mencari. Lagi pula, orang yang akan bertarung saat itu adalah aku, bukan kamu. Meskipun nama ganas Ratu Medusa terkenal di seluruh benua Dohuki, saya tidak takut padanya. Ya Allah mengerutkan bibirnya dan berkata. Siyao yang tersenyum pahit dan hanya bisa menghela nafas dan menganggukkan kepalanya. Segera, kepalanya menoleh dengan tubuhnya dan bersiap untuk pergi. Hei apa yang kau lakukan? Melihat aksi Siyao yang, Ya Allah tampak agak tertegun saat berkata. Kembali. Haruskah saya tinggal di sini dan makan magma? Siyao yang menjawab dengan tidak sopan. Kamu, kamu bodoh. Mendengar kata-kata itu, Ya Allah langsung marah dan memukul kepala Siyao yang beberapa kali. Jarinya menunjuk keteratai berwarna hijau dan dengan marah berkata, Benda ini adalah harta karun unik yang membutuhkan seribu tahun untuk bisa terbentuk. Anak Anda ingin meninggalkannya di sini? Apa? Siyao yang mengedipkan matanya karena terkejut. Dia berbalik dan menatap lotus berwarna hijau dan bertanya dengan bingung, Apa gunanya benda ini? Memutar matanya, Ya Allah kesulitan menelan kata-kata Siyao yang ini. Dia mencabut janggutnya dan berkata dengan kesal, Platform teratai berwarna hijau ini terbentuk dari aglomerasi api planet selama seribu tahun. Selama Anda melepasnya dan duduk di atasnya untuk berlatih di masa depan, kecepatan latihan Anda mungkin tidak dapat meningkat 10 kali lipat, tetapi peningkatan 3 hingga 4 kali harus dimungkinkan. Selain itu, Anda dapat mengaktifkannya menggunakan dou uki Anda saat bertemu musuh dan melepaskan kor flame yang terdapat di dalamnya. Jika Anda bertemu seseorang di level dou uling, Anda mungkin tidak dapat mengalahkannya, tetapi Anda tidak akan menemui perlawanan saat melarikan diri. Dan ada biji teratai di panggung teratai. Biji teratai inti api yang dikenal sebagai inti dari roh api adalah sesuatu yang membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terbentuk. Jika Anda keluar dan berteriak bahwa Anda memiliki benih teratai api inti, saya berani menjamin bahwa bahkan seorang dou uang akan menggunakan semua kekuatannya untuk bertukar dengan Anda. Tentu saja, ini tidak termasuk mereka yang lebih memilih metode yang lebih langsung seperti membunuh dan merampokmu. Jika kamu mengambil salah satu dari hal-hal ini, kamu akan mengubah kekaisaran GMA menjadi pergolakan. Anakmu berani menolaknya. Setelah berbicara sampai saat ini, Yaulau berbicara seolah Syaoyan sama sekali tidak berguna. Mendengar penjelasan Yaulau yang menggiurkan, mata Syaoyan menjadi semakin cerah. Pada saat Yaulau selesai, mata Syaoyan merah padam saat dia menerkam ke platform teratai.